Halo, perkenalkan nama saya Deswita Sirait, MPM 24-34-18-4 Saya dari kelas 3i Prodi PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliya Saya disini akan membacakan hasil analisis jurnal Yang berjudul Efektivitas Media Audio Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis lagu kreasi di kelas 5 sekolah dasar Yang pertama itu, menurut pemahaman bacaan Anda Apakah kelemahan media tersebut? Menurut saya, permasalahan dalam pembelajaran ini Hendaknya menglibatkan semua indera anak-anak Baik itu penglihatan, pendengaran, rasa penciuman, dan sentuhan Pembelajaran dapat membuat anak-anak memiliki sifat senang dan nyaman dalam belajar Dan bahasa yang diajarkan bersifat autentik dan bermanfaat dalam kehidupan Namun demikian, berbagai fakta mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai kendalaan di dalam lapangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang memadai Guru cenderung mengimplementasikan pembelajaran dengan menghafal kosa kata melalui relis dan menjelaskan kosa kata berbagai bahasa Inggris melalui terjemahan dalam bahasa pertama Yang kedua, jelaskan dengan detail keefektifan penggunaan media yang diharapkan Satu, mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan secara terbatas untuk mengiringi tindakan dalam kosa koteks sekolah Dua, memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bahasa dalam masyarakat global Atau berdasarkan tujuan tersebut, maka aspek mendengar listening dan berbicara speaking harus ditekankan tanpa mengesampingkan aspek kosa kata gramatika Penghafalan dan aspek menulis reading dan membaca reading Bahasa Inggris di sekolah dasar adalah untuk mencapai kompetensi berkomunikasi orang yang mengintegrasikan semua komponen bahasa yaitu kosa kata gramatika dan penghafalan Kompetensi bahasa Inggris siswa diukur melalui capaian hasil belajar Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku berbagai hasil yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan efektif Yang ketiga, tuliskan permasalahan pembelajaran yang diangkat penulis jurnal yang Anda pilih Permasalahannya khususnya permasalahan media dapat dengan mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif Agar guru dapat menvariasikan pembelajaran yang dapat dihadirkan kesenangan dalam proses pembelajaran kepada siswa Media pembelajaran merupakan alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran Yang terdiri dari buku modul teks program, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, silinder, foto, gambar, grafik, televisi, komputer, dan sebagainya Media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan intrusional untuk mengandung maksud-maksud pembelajaran Maka media itu disebut media pembelajaran Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dan alat-alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan Yaitu Berupa materi pembelajaran kepada peserta didik Satu Dengan adanya penyediaan media audio yang dikembangkan oleh peneliti Para guru pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris diharapkan dapat Variasi pembelajaran dengan Menggunakan media inovatif Seperti CD Pembelajaran yang berisi lagu-lagu kreasi Yang dapat meningkatkan inovasi dan Partifikasi siswa belajar Dua Oleh karena Oleh karena media audio CD Pembelajaran yang berisi lagu-lagu ini Telah terbukti dalam meningkatkan hasil belajar siswa Para guru disarankan untuk memaksimalkan penggunaan media pembelajaran Untuk menghadiri pembelajaran yang menyenangkan dan menarik Agar dapat memaksimalkan kompetensi bahasa Inggris siswa sekolah dasar Baik sekian dari penjelasan saya Jika ada kata-kata yang kurang jelas Mohon dimaklem Dimaafkan Terima kasih Selamat siang Terima kasih